Halo pemirsa, nampaknya hubungan Presiden Jokowi dan Surya Palo nampak merenggang. Dalam Kongres Kedua Partai Nasdem Jumat 8 November 2019 kemarin, Surya Palo menyebut ada orang atau pihak yang curiga dan tidak pancasialis karena mengomentari pertemuannya dengan Presiden PKS Sohibul Iman. Salah satu peniri Partai Nasdem, yaitu Rio Capella, mengingatkan Surya Palo untuk berhati-hati dalam berkata, pasalnya sosok yang mengomentari pertemanan Palo dan Sohibul Iman adalah Presiden Jokowi. Dan kini politikus PDI Perjuangan, Andreas Hugo Baraira, mengatakan reaksi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palo atas jindiran Presiden Jokowi terlalu emosional, padahal tidak ada satu pun parpol koalisi pemerintah yang menganggap pelukan Surya Palo ke Presiden PKS Sohibul Iman bermakna ideologis. Reaksi Surya Palo terhadap sindiran Presiden Jokowi pun menurut saya terlalu emosional, membawa diskursus seolah persoalan pelukan ini masuk dalam wilayah ideologis partai-partai pendukung Jokowi ma'ruf, ucap Andreas dalam keterangan pers. Andreas mengungkapkan pihak yang pertama kali mengomentari pelukan Surya Palo dan Sohibul Iman adalah Presiden Jokowi, dalam kapasitasnya sebagai Presiden. Jokowi kata dia berharap banyak kepada elit parpol, mendukung usai pembentukan kabinet agar pemerintahan tetap solid. Jokowi berharap soliditas koalisi tetap terjaga, genetih hubungan antara elit parpol dinamis. Tidak satu partai pun yang mengatakan rangkulan tersebut bermakna ideologis, karena semua juga tahu, dinamika antara elit partai saat ini lebih bersifat politik pertemanan, membangun pertemanan sebagai basis kesepahaman bekerja sama politik, ucap Andreas. Sehingga menurut saya, tuduhan Surya Palo soal partai Pancasialis pun menjadi terlalu emosional dan sama sekali tidak bermakna ideologis. Terima kasih telah menonton!